Kami santri utuh satyiai, Tuhan ada siwa tujir, Tuhan ada pilihatnya santri, Mempercayakan NKM, Mempercayakan NKM, Dari tadi Mbak Ten, ini santri ini latihan pepacarannya Sudah berapa 5 menit, Semangatnya itu loh, Bama luar biasa, Seumur-umur, Saya dulu ikut ramukar, Ikut baris berbaris, Tapi belum pernah, Baris Akek Sarun, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Bismillah, Bismillah, Alhamdulillah, Wasikurillah, Walakallah, Walakwakta, Illadillah, Ambat, Yang saya hormati, Para alim, Ulama, Romokiai, Bunyai, Wabil khusus, Para santri, Dan tentu hadir di sini, Banyak pokok, Pak Bupati, Beserta Semu Korkom Pindah, Tentu banyak organisasi, Keagamaan, Babil khusus Islam, Dan tentu para hadirin, Yang sangat saya hormati, Surah Alhamdulillah, Atas leban berkat, Ahmad, Dan hidayahnya, Hari ini kita dapat hadir, Dalam apel, Hari Santri Nasional, Saya dengarkan dengan baik, Apa tadi komitmen yang dibacakan, Oleh dua santri kita, Bagaimana dibacakan kembali, Resolusi jihad itu, Yang mengingatkan, Peran ulama, Peran santri, Peran pondok pesantren, Dalam menegakkan NKRI, Untuk Bapak Ibu, Dari TNI Polri, Ya inilah, Cara upacaranya, Saya beri, Sejak ditetapkan sebagai hari santri, Pada tahun 2015 lalu, Kita pada setiap tahunnya, Selalu mungkin, Menyelenggarakan, Peningkatan hari santri, Dengan tema yang tentu saja berpilih, Dan kali ini, Temanya adalah, Berdaya, Menjaga, Martabat, Pemanusiaan, Penetapan tanggal 2020, Berhujung pada tercetusnya, Resolusi jihad, Yang berisifat, Wajiban berjihad, Mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Resolusi jihad ini, Kemudian melahirkan, Peristiwa yang sangat irui, Pada tanggal 10 November 1945, Yang kita peringati, Sebagai, Hari pahawan, Dari resolusi jihad, Berkelurah semua, Anak-anak bangsa, Sehingga, Peristiwa 10 November terjadi, Dan itulah, Kekuatan anak-anak bangsa, Mempertahankan angka-angka, Dulu, Ketika Indonesia masih dijajah, Para santri turun ke Medan Lakan, Berperang melawan penjajah, Menggunakan senjata seadanya, Ada pambu runcing, Yang terlebih dahulu, Pasti didoakan oleh, Kiai Suki, Dari para antemanmu, Mereka tidak pernah, Gentar melawan musuh, Sekarang kita telah masuk, Di era digital, Yang mana, Semua kegiatan, Jika kita lakukan, Dengan cara, Yang sangat canggih, Dan agisien, Di era digital, Ada suatu era, Atau zaman, Yang sudah melalami, Konosisi perkembangan kemanjuan, Dalam ranah kehidupan, Ke arah, Yang sudah digital, Inilah kemudian, Yang menjadi penjualan masa kini, Atas perkembangan teknologi, Santri harus, Bisa memilih, Dan memilih, Mana yang baik, Mana yang buruk, Allah, Banyak, Berusia, Berang, Hoax, Santri tidak beri salah arah, Atau salah langkah, Dengan tidak memiliki, Skill atau keterampilan, Dalam memperasenakan teknologi, Disini saya ingin ingatkan, Yang mu'min, Dalam mengembangkan tugas, Dalam hidupnya, Tidak lepas, Dari, Buah kewajiban, Yakni, Kewajiban, Memelihara hubungan baik, Dengan Allah, Dan memelihara hubungan yang baik, Dengan sesama manusia, Dan belum menengah, Berkenaan dengan hubungan, Yang harus dipelihara, Dengan sesama manusia, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam, Telah memberikan tuntunannya, Sebagaimana dalam sabdanya, Belum disebut beriman, Salah seorang diantara kamu, Sehingga ia mencintai saudaranya, Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, Dari mampu khori, Al-Quran juga telah mengingatkan kepada kita, Bahwa setiap individu mempunyai kekurangan, Dan tentu saja kelebihan, Dengan kekuah dan kebersamaan, Antara satu individu dengan yang lainnya, Tentunya, Malah akan saling melengkapi, Dan saling menyempurnakan, Gihuu, Namun cukup disayangkan, Di era digital ini, Masih saja ada orang yang mengorbankan kekuah, Hanya karena dengan perbedaan penahasiran, Tentang agama, Atau karena adanya kepentingan-kepentingan, Yang tertentu, Misalnya politik, Sangat gampang sekali kita temukan, Perdebatan yang menjurus perseturuan, Yang ada di media sosial, Mereka selalu bubar, Terus bubar, Yang sebelah kiri, Saya merasa senang Sante yang dulu sering dianggap Gapsek atau kurang update Atau kudet Saat ini telah membuktikan bahwa dirinya Mampu beradaptasi dan bahkan Memanfaatkan teknologi Keren Namun jangan lupa dengan kaedah yang Perlu dipedomi Yaitu dalil akan perlunya Inovasi Menjaga tradisi yang layak dipertahankan Dan berinovasi dengan melakukan Hal-hal baru Agar tidak ketinggalan zaman Memang santri kuno Enggak lah ya Banyak yang kemarin membuat temuan-temuan Pertanian, teknologi Inovasi-inovasi Dalam aplikasi Saya kalau dikasih tahu Kok itu saya Jadi Bapak Ibu Santri Linial masa kini harus Nantiasa belajar Memperdalam ilmu agama Juga menyelaraskan diri Dalam perkembangan teknologi Santri harus aktif Di media sosial Dengan semangat berjuang Mengisi konten-konten Yang humanis Yang islami Yang toleran Yang moderat Demi memfilter situasi Yang sangat ekstrim Santri Dari pesantren Setelah lulus Diharapkan Mampu Memimpin masyarakat Dan menjadi kelopor Persatuan dan kesatuan Demi merawat Cita-cita Para ulama Dan pendiri bangsa ini Santri Yang menjadi menteri Buanya Yang menjadi Jenderal Buanya Yang menjadi Kepala Daerah Gubernur Bupati Wali Kota Surah kurang-kurang Dan yang menjadi Tokoh-tokoh Inspiratif Tidak sedikit Tidak ada Kata minder Untuk santri Bapak-Ibu Inilah yang kemudian Peringatan hari santri Bukanlah milik Santri semata Hari santri adalah Milik kita semuanya Milik semua komponen Bangsa Yang mencintai Tanah air ini Milik mereka Yang memiliki keteguhan Dalam menjunjung Nilai-nilai kerukunan Dan kebangsaan Karena itu Saya mengajak Semua masyarakat Indonesia Apapun latar belakangnya Untuk turut serta Ikut merayakan Hari santri Merayakan dengan cara Napak tilas Perjuangan santri Menjaga martabat Kemanusiaan Dan negara Indonesia Bapak-Ibu Selamat hari santri Saya percaya Panjendangan semualah Yang selalu Merawat bangsa ini Dan menyiapkan Generasi-generasi Penerus Yang hebat Yang punya Akhlak yang baik Yang punya Kecintaan pada Bangsa Dan negara Yang baik Seperti Apakah Para romokiai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inilah Kocok pancer yang jaya Kocok pancer yang paling jaya Jepara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paju Paju ayo Paju ayo Paju ayo Terus Panju Sikir Tahi Yai 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 Bapak Gubernur yang sehimpati warga Jepara Terima kasih Panjirkan bisa hadirkan rawuh Di hari santri 2022 Terima kasih Terima kasih telah menonton!